Panitia Pengelenggara Ibadah Haji PPI HD Barkasi, Surabaya akan menangani kedatangan Jemaah Haji dari Tanah Suci yang berdasarkan data berjumlah 39.322 orang. Mayoritas Jemaah Haji berasal dari Jawa Timur dan sebagian dari Bali dan Nusa Tenggara Timur yang terbagi dalam 106 kloter dimulai 22 Juni malam hingga 22 Juli mendatang. Dari jumlah tersebut diinformasikan sebanyak 34 Jemaah Haji dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci. Ketua PPI HD Barkasi, Surabaya, Mufi Imran Rosyadi menyampaikan dalam kloter 1, 2, dan 3 yang datang kali ini Jemaah Haji diketahui berasal dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sebelum pulang ke daerah asal, Jemaah Haji terlebih dahulu singgah di asrama Haji, Surabaya. Paspor akan di-stem sehingga clearance, habis itu dikembalikan, sekaligus nanti jemaah masing-masing diberikan air sem-sem di baliter. Saya sarankan untuk istirahat di sini, kalau langsung ke sana juga nanti masalahnya nanti akan memicu penyakit-penyakit yang lain. Khawatirnya apa Pak? Ya khawatirnya nanti kalau seandainya dia kondisinya tidak bagus, nanti pada waktu dia sampai di daerah nanti kan susah nanti kan pertolongannya. Kalau di sini kan kita siap kliniknya, kita sudah siapkan. Dalam kesempatan ini, Balai Besar Karantina Kesehatan Surabaya memastikan akan terus memantau kondisi kesehatan Jemaah Haji yang telah pulang ke daerah asal minimal selama 10 hari ke depan. Jika ditemukan ada yang mengalami masalah kesehatan, disorankan agar segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan terdekat dengan menunjukkan kartu kesehatan Jemaah Haji. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, Muartakan.